Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk kalian semua itu bagaimana caranya membuat aplikasi yang ada di smartphone kita menjadi lebih privasi lagi agar orang lain tidak bisa sembarang membukanya Oke bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa like comment dan share dukung terus channel ini biar terus berkembang Oke tanpa berlama-lama langsung aja seperti apa tutorialnya kita buka pengaturan Oh ya saya jelaskan di sini saya memakai Vivo ya jadi bagi kalian yang memakai Vivo langsung aja dan yang memakai smartphone lain coba kalian masuk ke pengaturan kita buka keamanan lalu privasi dan ekspresi aplikasi kita buka yang ini di sini kita harus memasukkan kata sandi privasi kita buat kata sandinya memakai angka dan yang pasti kalian harus ingat karena pada saat kita membuka aplikasi kalian diminta memasukkan kata sandi yang kalian buka ini Oke karena ini sebagai contoh kita langsung aja bikin kata sandinya Oke verifikasi kata sandi baru sudah terbuat kata sandi di sini banyak aplikasi yang ada di smartphone kita kalian pilih yang kalian inginkan yang ingin kalian privasi Oke saya akan contoh sebagai contoh Instagram ini setelah sudah di checklist tanda warna biru ini kita kembali lagi lalu kita buka Instagram dan kalian diminta untuk memasukkan kata sandi yang kata sandi yang kalian buat tadi dan apabila orang lain membuka Instagram di smartphone anda itu tidak akan bisa contoh sini saya akan buat asal-asalan dan tentunya tidak bisa ya apabila kalian 10 kali untuk memasukkan kata sandi salah itu kalian diminta verifikasi ulangnya memakai email dan sini juga ada pilihan lupa kata sandi kalian bisa ketik disini atau kalian pilih itu saya akan masukkan kata sandi yang benar yang tadi saya buat dan sudah terbuka Instagramnya kalian bisa coba semoga bermanfaat untuk kalian semua sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya jangan lupa subscribe like comment dan share dukung terus channel ini biar terus berkembang sampai sampai bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh